Teka dan stabilkan harga minyak goreng, Bupati Ponorogo menggelar operasi pasar di sejumlah titik ramaian dengan harga Rp13.500 per liternya. Sementara stok 3.100 liter minyak goreng yang disediakan langsung ludes dalam waktu 2 jam saja. Puluhan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar pemerintah daerah Ponorogo di Paseban Alun-Alun Ponorogo. Warga yang didominasi ibu rumah tangga tersebut rela mengantri untuk bisa mendapatkan 2 liter minyak goreng murah seharga Rp13.500 per liter. Mengantisipasi adanya permainan dan penimbunan minyak goreng, dalam operasi pasar kali ini pembeli dibatasi hanya bisa membeli minyak sebanyak 2 liter. Itu pun mereka harus didata dan membawa fotokopi KTP. Salah satu pembeli hari ini mengatakan meski harus mengantri lama, namun warga menilai kegiatan ini sangat membantu di saat harga minyak goreng masih mahal. Saat ini harga minyak goreng kemasan di pasaran mencapai Rp18.500 per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah mencapai Rp17.000 per liter. Minyak goreng dengan harga Rp14.000 di toko-toko juga tidak ada. Kalau di sini tadi harganya berapa? Rp13.500.000. Kalau di luar? Kalau di luar harga semua produk itu Rp18.000 berapa itu? Tapi di atas itu pun tidak ada sama sekali. Susah ya Bu ya? Ya harga Rp13.000 antaranya di awas di patok Rp14.000 itu tidak ada, kecil. Karena kan harga di luar kan masih tinggi Rp18.000 itu. Makanya saya juga dari jauh-jauh ya mencari ini. Sekarang murah. Ya jadi tidak ada orang-orang yang kecil itu mencari minyak aja nggak? Selain di Paseban Alun-Alun, operasi pasar juga dilaksanakan di Pasar Balong. Bahkan 3.100 liter minyak goreng yang disediakan pemerintah daerah Ludes dalam kurun waktu 2 jam saja. Ya ini sementara memang ini yang di Paseban ini cuma Rp2.500 liter. Tadi yang di Balong Rp6.000 liter. Mudah-mudahan besok ketika sudah turun Rp11.500, pasar segera menyesuaikan. Tapi kebiasaannya, kebiasaannya sampai 2 minggu atau 3 minggu pasar baru bisa menyesuaikan harga yang berhubungan yang dikarir oleh pemerintah. Dengan digelarnya operasi pasar ini diharapkan harga minyak goreng segera turun di harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah pusat. Yakni Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan serta Rp11.500 untuk minyak goreng corah.